Nadi Makarim lahir di Singapura 4 Juli 1984, adalah seorang pengusaha muda. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transformasi berbasis daring. Nadi Makarim adalah putra dari seorang pengacara terkemuka dan seorang penulis lepas. Nadi Makarim menyelesaikan masa SMA pada tahun 2002. Kemudian, ia mengambil jurusan hubungan internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Ia juga mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Kemudian, ia mengambil gelar Master of Bussiness di Harvard Bussiness School. Dan pada 23 Oktober 2019, Nadiem terpilih menjadi Menteri Peridikan dan Kebudayaan Indonesia. Berikut beberapa penghargaan dari Nadi Makarim. Yaitu, pada tahun 2016, Nadiem menerima penghargaan The Stripes Times Asian of the Year. Beliau merupakan orang pertama Indonesia yang menerima penghargaan tersebut. Pada tahun 2017, Gojek masuk dalam Fortune's Top 50 Companies That Change the World. Dan pada Mei 2019, Nadiem menjadi tokoh termuda sebagai penerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-20. Berikutnya 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 berikut